assalamualaikum sobat kreatif alhamdulillah saya bikin es laki karena semua pada seneng kali ini lebih bervariasi ada empat rasa mari kita tuang dulu dan kita icip gimana segera boleh dicotok mudah banget hanya diaduk-aduk nah segera nah ini saya sudah punya susu evaporasi dan empat jeli varian ada jeli rasa jeruk berwarna orange ada rasa melon ada rasa leci dan juga anggur mari kita segera memprosesnya biar segera ready ini pertama-tama saya bikin simpel sirupnya dulu simpel sirup itu seperti ini bikinnya ada gula kurang lebih 200 gram lalu saya tuang di panci tambahkan 300 ml air nanti sirupnya kental lur ini saya tambahkan zale daun pandan simpulkan biar wangi simpel sirupnya setelah semua masuk langsung saja kita rebus sampai mendidih diaduk-aduk dengan api sedang diaduk-aduk sampai gulanya larut dan mendidih setelah mendidih biarkan saja dulu pandannya nah mendidih seperti ini sudah larut kita pindahkan ke mangkok biarkan dingin ya lor ya biarkan dingin kalau sudah dingin bisa disimpan buat stok tapi ini akan saya gunakan segera setelah dingin ini untuk proses jelinya ada dua sendok makan gula setengah sendok teh atau seperempat sendok teh haram ini jelinnya saya pakai separuh karena 4 jeli jadi nanti kalau digabung jadi dua saset saya tambahkan 200 ml air aduk-aduk biar warnanya cantik saya kasih pewarna orange satu sampai dua tetes aduk lagi langsung saja kita rebus sampai mendidih aduk-aduk tunggu sampai 12 menit ini es batunya saya siapkan masukkan citrit asih yang rasa semasa itu masukkan separuh lalu tuang di mangkok yang berisi es batu dan aduk-aduk cepat nah ini proses yang pertama sudah selesai lanjut rasa jeli yang kedua rasa melon prosesnya sama seperti semula saya pakai jelinya separuh saja kurang lebih 5 gram jangan lupa garamnya juga seperempat sendok teh setelah tercampur tambahkan pewarna hijau biar warnanya kincelong nah ini warnanya warnanya habis jadi saya kasih air di bisa botol ke warnanya nanti kurang lur karena sudah habis kalah sama urin nantinya kurang cantik ini warnanya aduk-aduk seperti tadi nah untuk es batu yang kedua kita tuang lalu aduk-aduk seperti tadi aduk cepat ini es batunya saya bikin sendiri dengan plastik seperempatan dengan semalam bikin besoknya sudah bisa diambil proses selanjutnya jeli rasa lagi biar warnanya seperti pelangi juga putih saya kasih pewarna merah merah cabai cabai hanya pewarna rasanya tetap lagi seperti biasa setelah dua menit campurkan bubuk jelisnya titrik asiknya fruit asiknya aduk rata lagi nanti resep lengkap ada di kolom deskripsi di bawah judulnya ya aduk cepat seperti ini nah sudah kita lanjut jeli yang terakhir rasa anggur saya pakai juga lima gram atau separuh dari bungkusnya saya tuang air sama prosesnya seperti tadi tapi ini saya tidak tidak punya pewarna ungu jadi saya biarkan kalau punya lebih baik jadi warnanya itu full color cantik ini warnanya kurang banget yang hijau kurang yang ungu juga kurang setelah selesai masukkan susu evaporasinya saya pakai separuh juga karena jelnya juga saya pakai separuh-separuh opsional setelah evaporasi masuk terakhir kita masukkan sirup gula atau simple sirup yang tadi kita buat sudah dingin setelah selesai kita tuang separuh saja dulu kalau dirasa kurang bisa ditambah tapi ini separuh sudah pas terapannya aduk rata siap di hidangkan sampai disini dulu es jeli variasi saya sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah mohon dukungannya yang baru hadir dengan like komen dan juga subscribe-nya semoga jadilah dan pahala selamat mencoba wassalamualaikum 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 wassalamualaikum